Nah tadi tuh lihat motor itu ya politron harganya 38 juta atau kena subsidi 31 juta itu tidak ada subsidi baterai atau sewa bat kalau sewa baterai harganya murah tapi setiap bulannya nyewa baterai 200.000 nah kalau meli meter motor politron itu jaraknya sekaligus 130.000 ya ke 130 km Nah kalau tak hitung-hitung tadi sewa jadi sewa baterai itu sebulan 200.000 ya dari 200.000 itu berarti sebulan setahun itu kan dapetnya berapa Rp2.400.000 ya Rp2.400.000 itu setahun itu belum biaya cas listriknya Nah kalau kita beli full 38 juta agak mahal juga kena subsidi itu juga tinggal tiga satuan juta lah Nah itu lebih baik mana politron itu dengan apa namanya baterainya itu sewa atau baterainya itu beli full enak beli full kayaknya karena kalau politron ini beli sewa beli sewa itu 200.000 itu belum listriknya sedangkan saya pakai ini aja lo mobil listrik ini aja ini setahun cuman dapat habisnya cuman saat dua juta setengahan listriknya itu satu tahun 12 bulan itu ya tadi kalau sewa baterai untuk motor listrik dengan sebulan 200.000 ya rugi ya itu mending beli langsung full baterainya sewa ya diganti baterai-baterai biasa itu lithium kan banyak Nah itu kayaknya sih itu ya tapi agak debel sih motor ini tapi bisa dicoba tapi untuk teman-teman semua sarannya beli full aja lah daripada beli sewa baterai jatuhnya mahal lebih mahal daripada motor konvensional berita terkini 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 Terima kasih.